Perusahaan asal Brunei, Bonergy Utama mengusulkan pembangunan kereta api ke Atrans Borneo, lintasannya akan melewati Brunei, Malaysia, Indonesia, termasuk ibu kota Nusantara IKN, mengutip Niki Asia. Proyek kereta cepat pertama di Kalimantan ini diperkirakan akan menelan biaya investasi sekitar 70 miliar dolar AIS atau setara Rp1.113 triliun kurs Rp15.900 per satu dolar AIS. Diketahui, Brunei Utama mengumumkan proposal proyek ke Atrans Borneo ini pada akhir pekan lalu. Jalur ke Atrans Borneo akan membentang sepanjang 1.620 km dari sisi barat hingga timur Kalimantan, melintasi tiga negara Asia Tenggara yang berada di Pulau Kalimantan. Menurut pengumuman tersebut, tahap pertama akan menghubungkan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yakni Pontianak dengan Kwiching dan kota Kinabalu di Malaysia serta distrik Putang di Brunei. Tahap kedua akan membentang ke selatan dan menghubungkan Tutang dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur termasuk kota Samarinda dan Balikpapan dan kemudian IKN rencananya. Akan ada empat terminal yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta api berkecepatan tinggi dengan total 24 stasiun, kereta api cepat ini akan melaju dengan kecepatan hingga 350 km terjam. Presiden Jokowi Dodo mengomentari usulan perusahaan Brunei Darussalam soal pembangunan proyek KA Transweneo menurut Presiden, perusahaan asal Brunei tersebut belum mengkomunikasikan soal rencana itu. Belum ada komunikasi, tapi saya tahu itu sudah dalam perencanaan lama. Ujar Jokowi Dilanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 4 Maret 2024, dikonfirmasi terpisah, Direktur Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Kemenhub Risal Wasal mengatakan proyek tersebut baru berupa usulan. Bahkan, perusahaan Brunei tersebut belum membuka pembicaraan dengan pemerintah Indonesia sampai saat ini, belum ada umongan ke kita. Tahu-tahu dia ngeluarin saja ke Kalimantan, terasinya belum tahu. Belum ada omongan sedikit pun. Ujarnya disela Rapat Kerja Persiapan Mudik Lebaran Tahun 2024 bersama Komisi 5 DIPA ERE di Gedung DPR, Jakarta Selasa 2 April 2024, kendati demikian. Risal menyebut, proyek KA Transweneo memungkinkan untuk direalisasikan asalkan ada investor yang bersedia membiayai pembangunannya, pasalnya, belum ada kajian mengenai proyek ini, baik dari sisi perkiraan permintaan Forecast Demand, Terase, hingga studi pelayakan feasibility studi AS. Kalau mungkin sih mungkin aja ya, tinggal siapa yang membiayai ini belum ada apa-apa, itu masih cek ombak saja, nggak perlu kita bahas, yang ada baru kereta di IKN, kereta bandara ke IKN, keangkutan barang di Kalimantan, ucapnya. Sementara itu, mengutip Niki Asia, Menteri Utama Negara Bagian Sabah, Haji Jienor memuji proyek KA Transweneo yang diusulkan, dia mengatakan, proyek ini akan menjadi katalisator ekonomi untuk wilayah Kalimantan. Menurutnya, begitu proyek ini terwujud akan memfasilitasi perdagangan, mendorong pertumbuhan industri di daerah perbatasan, meningkatkan pariwisata di wilayah Kalimantan, dan meningkatkan konektivitas antar masyarakat. Menteri Pekerjaan Malaysia Alexander Nantalinggi, dilaporkan mengatakan, pada bulan November lalu, kementeriannya telah menerima proposal awal mengenai proyek ini. Dia mengatakan bahwa, pemerintah federal telah menyetujui alokasi keuangan khusus untuk melakukan studi kelayakan pada rutrisabah dan Sarawak, menurut Ongklet Berita Malaysia, Free Malaysia Today. Namun, Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg mengatakan, pemerintah negara bagian Sarawak belum secara resmi didekati oleh perusahaan yang berbasis di Brunei tersebut. Untuk memulai proyek ini, Menteri Transportasi dan Komunikasi Informasi Brunei Syamhari Mustafa mengatakan bahwa proposal tersebut belum dibahas secara resmi di tingkat pemerintah. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia